Hari ke-64, semangat belajar di lebaran ke-3, David sudah mampu jawab penyebelahan kecil. Hari ini hari ke-8, David menjalani perawatan di rumah atau home care. Hei Mario, apakah berkamu di sana? Apakah nyaman dengan dinginnya lantai penjara? Apakah kamu menyesali perbuatanmu? Lihatlah, anak yang engkau siksa seperti bukan manusia ini, sudah banyak sekali kemajuan. Pemulihannya justru lebih cepat dari yang kami pikirkan, dibanding dengan masa tahananmu, masa tahanan ayamu, serta ludusnya seluruh harta orang tua yang kamu bangga-banggakan dulu. Lihatlah anak ajaib kami masih tetap semangat menjalani fisioterapinya di rumah. Hari ini ia sudah mampu menjawab pertanyaan matematika dengan benar, walau hanya dengan penyumlahan dan pengurangan kecil. Anak yang engkau pukul, yang engkau tendang secara berulang ini harus rela memulai semuanya dari nol. Ia seperti anak yang masih berumur enam tahun, masih harus latihan berjalan, latihan menghitung, latihan mewarnai, bahkan makan pun harus dilatih kembali. Hal-hal kecil lain yang harusnya tak perlu dilakukan seusia dirinya, sekarang harus dimulai dari nol kembali. Banyak orang yang kini ada untuk David, sedangkan kamu, orang se-Indonesia akan melihat kamu dengan sebelah mata. Kini David semangat menjalani masa pemulihannya, sedangkan kamu, jalani hari-hari pahit di dalam sel. David memiliki kedua orang tua yang selalu mendampingi, baik sebelum sakit, apalagi seperti sekarang dalam kondisi pemulihan. Sedangkan kamu, ayahmu saja enggan menjengitmu saat kamu awal masuk sel tahanan. Memang Tuhan selalu bersama orang-orang baik. Meski kami tak tahu, apakah David sudah mengingat apa yang terjadi pada dirinya dua bulan yang lalu. Namun semangat untuk sembuh David, sungguh sangat-sangat luar biasa. Nama anak ajaib pantas disematkan untuk anak-anak David. Banyak menjiksat yang terjadi pada dirinya. Semoga cepat pulih David. Kami semua yakin engkau pasti sembuh total, tanpa ada yang kurang. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.